Tak hanya rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, penyidik KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2023 malam. Setelah penggeledahan lebih dari 12 jam, penyidik KPK keluar dari gedung A Kementerian Pertanian dengan membawa sejumlah koper besar. Ada pun barang bukti yang dibawa diambil dari ruangan Menteri dan Sekjen Kementerian Pertanian. Dua hari berturut-turut yakni Kamis hingga Jumat, penyidik KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan selama lebih kurang 20 jam, penyidik membawa sejumlah barang bukti di antaranya koper, kontainer, dan dokumen. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan uang rupiah dan mata uang asing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, KPK pun telah menetapkan tersangka namun belum bisa disampaikan ke publik. Dalam proses penyidikan, itu pasti kemudian ada pihak yang ditapkan sebagai tersangka. Namun, siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditapkan tersebut, pada saatnya nanti, pasti kami akan umumkan secara resmi. Ali Fikri membantah anggapan penegakan hukum terhadap mentan Syahrul Yassin Limpo berlatar belakang politik. Namun, demikian pihaknya menyadari betul anggapan sebagian masyarakat karena saat ini merupakan tahun politik menuju pemilu 2024. Karena itu, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tak hanya itu yang cukup mencengangkan, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya kini tengah memeriksa 12 pucuk senjata api tersebut. Namun, polisi tak merinci secara detil jenis senjata apa saja yang ditemukan. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, menerima titipan berupa temuan hasil pengledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direkturat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk. 12 ya, Bapak? Kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menambah panjang deretan pejabat tinggi yang tersangkut kasus pidana. Oleh karena itu, proses menegakan hukum terhadap pejabat tinggi setingkat menteri bukanlah sesuatu yang baru. Data KPK menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang berlatar belakang politik sejak lembaga tersebut berdiri, mencapai sekitar 250 anggota DPRD, sebanyak 133 bupati dan wali kota. Selain itu ada 18 gubernur, 83 anggota DPR, dan 12 menteri yang berurusan dengan KPK. Terima kasih telah menonton!